Intro Ratusan anggota polisi Direkturat Lalu Lintas Polda Jandi kami siang mendadak dikumpulkan oleh anggota Propam Polda Jandi untuk menjalankan tes urin. Setelah didata, satu persatu, ratusan anggota Polantas Polda Jandi mulai dari pangkat Brigadir hingga Perwira digiring ke toilet oleh anggota Propam untuk diambil sampel urin. Selain para anggota Polantas Polda Jandi, dalam tes urin kedadakan ini juga diikuti oleh pegawai honor dan pegawai yang bersatus PNS yang bekerja di Diet Rantas Polda Jandi. Dari hasil pemeriksaan sampel urin ratusan polisi tersebut, tiga orang polisi lalu Lintas Polda Jandi berpangkat Brigadir positif mengandung apetamin. Karena sampel urin positif mengandung apetamin, mereka langsung menjalani pemeriksaan lanjutan oleh petugas Propam yang dilibatkan dalam mengawal jalannya tes urin. Ini sudah sekian kalinya, pada hari ini dilakukan di bagian rekor lalu lintas dan terangkat perantasan tidak tergantung diperhatikanlah terangkat perantasan di Polda Jandi. Dari hasil yang diambil sampel sebanyak 130, memang tadi ada beberapa orang, sebanyak 4 orang, yang dari hasil tes kitnya menyatakan bahwasannya ada positif, sebuah sampel kit ini Atau dikeluarkan lagi dengan tes pengecekan darah nanti Kenapa demikian? Karena dari hasil tes kit ini adalah mengetahui sementara Sementara kandungan-kandungan zat yang terindikasi narkotika Antisipasi setelah itu tim dari Subitropos Pada Jambi Akan membuktikan kepada kemungkinan orang yang terindikasi positif ini Dari pengecekan darah langsung ke rumah sakit Kegiatan tes urin dadakan ini Untuk memerangi tindak penyalahgunaan narkotika di kalangan petugas penegak hukum Kegiatan serupa akan dilakukan secara berkelanjutan Agar polisi terhindar dari peredaran barang haram Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan